Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang berkasah, Bapak yang kekal, Raja Damai. Malang ini menjadi basis barometer kristianisasi wilayah Asia Tenggara. Barometer kristianisasi wilayah Asia Tenggara. Dan itu bukti bisa kita lihat di majalah Times edisi 2003, bulan Mei. Saudaraku muslimin dan muslimat, saya sekarang sedang berdiri di selebar tanah, kurangnya 300 meter persegi. Anda kemenangan Islam, maka di tempat tersebut Allah mendirikan benteng. Ayah Sofia sedang berjuang untuk membangun benteng awal di Malang, Jawa Tenggara. Mari bersama, kita bantu pembangunan benteng umat ini dengan cara menyalurkan donasi Anda ke rekening donasi Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali saya ngobrol dengan kakak saya, saya mau akan bertanya satu ayat di dalam kitab Injil yang teman-teman saya yang kristianis selalu menjadikan ayat ini sebagai bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi saya sebagai orang muslim, saya tergelitik lah, maksudnya saya ingin bertanya benar nggak ya saya mau nanya ke kakak saya Mbak Eti yang mungkin lebih tahu karena Mbak Eti juga cukup, bukan mau ngasai ya, mengertilah tentang kitab Taurat atau perjanjian lama gitu ya. Mbak Eti, aku mau nanya langsung nih, jadi ini mengacu ke Yesaya 96, ini kan disebutkan di ayat itu kata-kata seperti ini, Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja Damai. Nah ini kan, apa namanya, rujukan atau ayat yang menjadi keyakinan teman-teman saya yang kristianis kalau bahwa ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan, karena yang dimasukkan mereka disini adalah Yesus gitu. Menurut Pak Eti gimana? Baik ya, kalau bukan menurut saya, tapi menurut teks aslinya, jadi kitab ini kan diambil dari perjanjian lama. Dari Taurat ya berarti ya? Enggak, tanah. Tanah ya. Perjanjian lama ini kan sebenarnya teks aslinya dalam kitab tanah, kitab tanah. Kitab tanah. Ini orang Yahudi dalam bahasa Ibrani. Nah, saya akan meneramakan dalam perspektif Yahudi, dalam beberapa perspektif Yudaism lah. Yudaism dan, sorry, dalam bahasa Ibrani Islam. Dalam perspektif tanah, yang jelas tanah, tanah dengan penyanyi lama. Tanah itu apa sih, Gino? Berarti kan orang awam mungkin enggak tahu tuh tanah itu apa sih. Tanah itu kan kitabnya Yahudi seperti Quran. Seperti Quran. Namanya Quran kita. Kitabnya Yudaism. Namanya tanah, Yudaism. Tapi kan kitabnya orang Yudaism, bukanya Nabi Musa itu dituduhkan namanya Taurat. Iya. Bagian pertama, lima kitab pertama itu sebut Taurat. Kemudian ada bagian lagi tentang cerita tentang Nabi-Nabi namanya Nevi'im. Terus ada bagian lain itu puji-pujian seperti Masmur. Oh, jadi tanah itu satu tiga rangkaian itu. Di dalamnya ada Taurat, ada Masmur, Nabi-Nabi, Masmur, oh gitu. Oke, jadi itu satu kesatuan namanya tanah, di dalamnya ada tiga bagian. Dari kata Taurat, Ta, Nabi-Nabi ya, Nevi'im, hanya kan Khaytuvim. Oh, jadi makanya tanah. Tanah. Nah, kalau bicara tentang Yesaya dalam tanah ini, kalau saya belajar dengan Rabi kan memang belajar dalam konteks Yesaya. Nabi Yesaya kan dalam percayaan orang-orang dalam tanah, dalam tanah sendiri itu adalah seorang Nabi. Seorang Nabi yang hidup 700 tahun sebelum Masehi. Oke, saya jelaskan, kalau kita bicara tentang Nabi Yesaya dalam tanah ya, Nabi Yesaya itu hidup 700 tahun sebelum Masehi. Sebelum Yesus lahir. Sebelum Nabi Yesus lahir. Nah, kalau kita lihat dalam konteks LAI. LAI itu apa? Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia, teman-teman. Itu ada judul di perikopnya, Yesaya pasal 1 sampai 39, bagian pertama pasal 1 sampai 12. Judulnya di sini, Nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Jadi Nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Nah, Yesaya itu lahir, maaf, Yesaya itu hidup 700 tahun sebelum Masehi pada masa kerajaan Yehuda. Nah, mungkin bingung juga kerajaan Yehuda ini apa ya. Jadi Israel kan dulu dipimpin oleh raja yang Daud, yang kuat, kemudian anaknya Solomo, Sulaiman. Solomo. Nah, sepeninglah Solomo ini, mereka pecah jadi dua bagian. Biasakan kalau dalam suatu pemerintahan, pasti ada yang mau jadi presiden, yang lain tidak bisa, mau jadi raja. Jadi terpecah menjadi dua, menjadi kerajaan Israel Utara dan Israel Selatan. Kerajaan Israel Utara ini, disebut kerajaan Israel. Israel aja. Kerajaan Israel Selatan ini disebut Yehuda. Jadi kan, sebetulnya kan, ini saya jelaskan sikat aja ya, nggak sampai detail ke ayat-ayatnya, karena waktunya kita juga terbatas. Jadi, kan ada dua belas suku Israel nih. Ya kan? Dari Yehuda, Simon, Ruben, Lewi, dan sebagainya. Kat Asher. Itu sepuluh suku, hampir semua sepuluh suku bergabung ke Israel Utara. Utara. Yang sekat, yang anak negara Israel itu. Yang negara Israel, yang kerajaan Yehuda itu, Cuman dua. Dua. Yehuda. Yehuda itu, dan Yehuda itu nama-nama anaknya Nabi Yudhub juga, Nabi Israel. Dan Benyamin. Itu yang bergabung ke Israel Utara Selatan. Yang sebut dengan kerajaan Yehuda. Nah, kerajaan Yehuda ini yang dijanjikan oleh Tuhan, menurut tanah, akan menjadi kerajaan yang selamanya. Nah, maksudnya inilah yang raja-raja Yehuda ini, walaupun tanah yang dijanjikan bukan itu? Bukan. Bukan. Maksudnya, kekuasaan Yehuda ini nanti akan terus. Makanya kan. Akan langgeng. Akan langgeng. Turun-temurun ke anak-anaknya. Makanya kan di sini di Elayda sebutkan, dia Yesayat hidup pada zaman kerajaan Yehuda. Pada saat itu rajanya adalah Raja Uzia. Raja Uzia mungkin dia cuma beberapa tahun. Kemudian Raja Yotam. Terus Ahas dan Raja Hizqiyah. Pada, ya, jadi Yotam. Jadi Hizqiyah itu bin Ahas. Ahas bin Yotam. Yotam bin Uzia. Nah, ini berarti bercerita tentang 700 tahun sebelum Yesus lahir. Ya kan? Kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda waktu itu memang dalam pemerintahan Raja Hizqiyah. Kalau kita lihat di pasal satunya, sebetulnya dia, ayat satunya, maaf, maaf, maaf. Ayat 1, Yesayat 91. Jadi gini, kalau kita membaca satu ayat ini tidak bisa lepas out of context, kan? Ya, harus ada dilihat ayat sebelumnya. Ya, atas banyak konteksnya apa. Jadi, dimulai dengan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah terang bersinar. Maksudnya ini adalah bercerita tentang pada saat itu, Nabi Yesayat kan di sini dia banyak bisa melihat. Jadi, dia melihat hal-hal yang akan terjadi. Nah, pada saat Raja Hizqiyah inilah, kerajaan Yehuda itu akan bersinar, gitu. Pada saat berhentas Raja Hizqiyah. Jadi, ini adalah Yesayat 96 ini memang kalau dalam konteks Yudaisme ini, bicara tentang perang Sireo, Assyria, perang Asyur, ya. Raja Yehuda melawan Asyur. Jadi, gini. Seorang anak telah lahir. Betul kan tadi, sebab seorang anak telah lahir. Itu, ya, saya menurut seperti ini, sebab seorang anak telah lahir. Jadi, pada rata 700 tahun itu, itu sudah lahir dia, gitu loh, anaknya. Maksudnya? Oh, jadi pada saat masa itu, telah lahir seorang anak-anak. Ya, si Hizqiyah telah lahir. Jadi, yang dimaksudkan itu siapa sebenarnya? Ya, Raja Hizqiyah ini. Oh, Raja Hizqiyah itu. Sudah lahir karena Raja Hizqiyah kan Raja yang sangat taat kepada Tuhan. Jadi, dia makanya diberi banyak berkah. Bapaknya kan Ahaz bin Ahaz. Ahaz itu ada di Yesaya 7. Yesaya 7, ya. Di Yesaya 7 itu, kalau Ahaz kan tidak taat. Tapi tetap ditolong Tuhan, ya. Dalam Yesaya 7 kan menceritakan perang juga, tapi perang kerjaan Yehuda diserang oleh Kerajaan Aram dan Israel. Jadi, dikeroyok. Kalau yang ini, Raja N. Yehuda, ini di merawan Asyur, Sanhirib. Raja Sanhirib waktu itu. Nah, dalam konteks Yesaya disini, menurut Tanah, satu perikop ini maksudnya adalah bersihkan tentang bangsa yang dalam kegelapan. Itu kenapa dalam kegelapan? Karena waktu itu, bangsa Israel banyak dibunuh pada saat Raja Ahaz. Walaupun akhirnya bisa menang. Tapi, 125 ribu orang Israel dibunuh selama satu hari. Jadi, mereka dalam kegelapan. Rajanya juga tidak taat kepada Tuhan, kepada Allah, gitu ya. Jadi, mereka itu benar-benar menyembah berhala. Dalam kegelapan. Dalam kegelapan. Nah, Yesaya ini melihat pada saat Raja Hizkiah ini lahir, nanti akan terang. Ada pemimpin yang membawa ke. Jadi, bangsa yang besar disini maksudnya adalah rakyat Yehuda, kerasaian Yehuda. Jadi, pada saat itu telah lahir, maksudnya, seorang anak telah lahir. Ya, waktu itu dia sudah lahir. Tapi, belum jadi raja, masih anak-anak. Maksudnya, masih. Jadi, nanti akan menjadi raja yang kuat, yang banyak dibicarakan. Tuhan orang. Jadi, kalau dalam konteks bahasa asli dan konteks ini, 700 tahun yang lalu itu sudah lahir, sebelum Yesus lahir. Jadi, dia tidak bisa tetang Yesus kalau dalam konteks tanah. Karena, waktu saya hidup, ya, teks asli di tanah itu. Dia memang sudah lahir waktu itu. Kemudian, dilanjutkan kan, di situ disebutkan bahwa namanya disebutkan oleh penasihat ajaib, Allah yang berkasa, Bapak yang kekal, Raja Dama itu, itu memang gelar-gelar untuk Hizqiyah. Hizqiyah. Misalnya, nama Hizqiyah ini kartunya artinya Allah yang berkasa. Ya kan? Hizqiyah, Rekiyah itu berarti nama Tuhan Hizqiyah. Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani, Allah yang berkasa. Jadi, seolah ini kan Allah gitu kan. Padahal, sangat umum bagi orang Yahudi yang pakai nama Allah gitu. Misalnya, Yisma'el. Yisma'el kan Yisma'el artinya Allah mendengar. Yang ngajar saya, Taufiyah, Rabi Taufiyah, Taufiyah, artinya Allah yang baik. Jadi, nama orang-orang itu sudah biasa pakai Allah gitu. Jadi, bukan berarti itu Tuhan. Bukan berarti itu Tuhan. Yiswa'el artinya Allah yang menyelamatkan. Yiswa'el. Mungkin Allah di situ orang suci apa orang? Bukan. Itu memang nama orang Yahudi pakai nama Allah untuk menunjukkan ketaatan mereka kepada Tuhan. Sudah kayak Rabi nih, Rabi Taufiyah, kemudian namanya Taufiyah. Tapi Netanyahu berkas Perdana Menteri Israel. Itu namanya Allah yang memberi. Tapi dia bukan Allah gitu. Jadi, kalau orang Arah mungkin seperti Abdul, Abdul Rahman ya, hamba yang pengasih. Yang pengasih jadi ada nama Tuhan. Itu hal yang umum. Nama 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 Yeswa artinya Allah yang menyelamatkan. Memang itu nama kalau orang saya bawa itu nama Yeswa itu nama Yesus. Karena berarti dia Yeswa berarti dia memang Allah yang menyelamatkan. Berarti dia Allah. Namanya Yeswa dalam Yeswa bin Nun Yeswa bin Zadok Yeswa bin Katmil Binkotnya banyak sekali. Kayak nama Bambang itu jadi memang nama dengan menggunakan Allah itu dasar biasa. Jadi bagi orang Yahudi itu intinya dalam pokoknya dalam teks aslinya di tanah itu Lieshaya 96 ini yang dimasukkan adalah Raja Hizkiah karena waktu itu memang dia di bundaknya apa kekuasaan ada di bundaknya jadi berbicara tentang benar-benar Raja Raja yang berkuasa penuh karena kenapa disebutkan kan di ayat berikutnya kan dia menang jadi di ayat berikutnya kan karena cemburu Tuhan nah disini kan ada kalimat ayat 3 engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan sebab kuk yang menekannya yang menekan bangsa Israel dan gandar yang di atas bawahnya serta tongkat si penindas telah kupatahkan jadi sudah dipatahkan nanti Tuhan akan berkupatahkan di atas dikupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api sebab seorang anak lahir sebab seorang anak telah lahir di hadapan kita jadi ini kan kita berjalan dari atas artinya Tuhan gini artinya Tuhan melamatkan kerajaan Hisika yang waktu diserang Asyur Asyur kan kerajaan besar pada zaman itu pada zaman itu kerajaan Asyur itu kerajaan besar dimana kerajaan kecil seperti kerajaan Aram kerajaan Israel kerajaan Yeudah yang kecil-kecil ini tunduk pada kekuasaan Asyur mereka harus ngasih upeti tapi pada waktu Raja Sanderib itu maunya mereka dicaplok juga nah tapi pasti ada Hiskia ya pada Hiskia kan gak mungkin Hiskia ini melawan Raja Asyur yang besar begitu kan yang sudah siap melahap bagi dia membunuh kerajaan Yeudah kecil sekali tapi ternyata Hiskia bisa menang karena justru kalau dalam konteks dalam konteks tanah itu karena 180 ribu orang tentara Asyur yang pada saat itu sudah berkemah siap menyerang mereka mati dibunuh oleh malaikat maksudnya ditolong oleh Tuhan maksudnya bagaimana caranya waktu bangun terus anheri pelajaknya itu bingung kok semua sudah pernah mati Tuhan lah yang membunuh mereka maksudnya itu kalau pertama jadi akhirnya bulan selamat menikmati sudah tidak ada tentaranya lagi itu atas pertolongan Tuhan jadi Tuhan mengurukan bantuannya langsung karena Hiskia yang patuh sangat patuh dia tidak takut pokoknya hanya takut pada Tuhan dia rajin kebaik cuci rajin pokoknya soleh lah kalau dalam kita oke cukup jelas penjelasannya terima kasih dan itu mungkin itu merujuk pada sumber aslinya sumber aslinya jadi dalam konteks aslinya ditulis juga menurut Alkitab LA disini yang saya lihat apa nubat tentang Yehuda dan Yerusalem jadi memang di LA juga dicantum kanung tentang Yehuda dan Yerusalem di perikopnya di perikopnya di atas tentang Isa ya kan 11-11-12 itu tentang kerajaan Yehuda jadi kerajaan Yehuda ini kan cikal bakalnya kan dari keturunan Yehuda yang jadi setelah dari Israel Utara dan Selatan akhirnya kan kerajaan itu pecah yang dari keturunan Yehuda ini yang berdebut kerajaan Israel Selatan dan kerajaan Yehuda inilah yang yang banyak dibahas di tanah termasuk raja-rajanya raja Ahaz raja jadi raja Uziah artinya berkelanjutan sejarah beberapa tahun kemudian Uziah, Yotam, Ahaz terus anaknya Hizkiyah berkelanjutan ini hanya lagi siapa kan memang banyak daftar raja-raja seperti yang tertulis di Matius Yesus menurut Matius itu banyak mengambil raja-raja dari Israel jadi diambil dari tawarih 1-3 kalau tidak salah itu ada di tawarih kalau mau baca lengkap ada di tawarih dan ada di raja-raja jadi kalau Yesusia ini kan sulit dibahami ayat yang sulit dibahami kalau kita belum hatam raja-raja dan belum hatam tawarih itu akan sulit memahami Yesusia ini Yesusia jadi harus membaca itu lebih netil lagi lebih hatam dulu tawarihnya raja-raja berarti ada di berjanjian lama juga ya ada di berjanjian lama kan mereka mengurut ke situ mengurut ke situ Yesusia kan bercerita tentang raja Uziab pakai buyutnya terus ke raja Yotam anaknya Yesusia terus ke Ahas di Yesusia 7 terus baru ke Hiskia di Yesusia 9 ini Hiskia ini raja yang paling hebat karena dapat julukan banyak pada masa itu ala yang berkasa raja damai kenapa raja damai karena dia mengalahkan 18.000 musuh enggak pakai perang enggak ada satu pun orang Israel yang meninggal dalam perspektif judaisme yang membunuh karena pertolongan Allah jadi pertolongan Tuhan mereka 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 sama dengan Tuhan kita juga nah itu jadi mereka itu raja damai benar-benar mengalahkan musuh tanpa ada perang karena itu dia dengan raja damai jadi konteksnya memang benar-benar kerajaan gitu loh dan Yesusia itu memang 2700 tahun sebelum Masehi dimana waktu itu anak itu sudah lahir gitu jadi bukan anak itu akan lahir tapi anak itu sudah lahir telah lahir telah lahir seorang anak memang kalau zaman sekarang 2020-2021 ya seorang anak lahir bisa merujuk ke tahun 1 Masehi kan karena itu di abad ini tapi di abad itu kan pada waktu itu kan memang mengacu pada saat Yesusia Yesusia bicara Nabi Yesusia bicara waktu itu 700 tahun sebelum Masehi ya jadi kalau mau merujuk ayatnya banyak nanti misalnya ayat 1 ayat 2 ini merujuk ke tawarih ini semua ada semua lengkap Yesusia bicara sama ada di raja-raja sama di tawarih cuman kalau kita bahas nantikan panjang sekali tapi inti konteks intinya adalah dalam perspektif tanah kita baca seluruh cerita dari Yesusia sebelumnya ya 87 itu yang jelas 7 itu ahas kemudian yang 9 ini cucunya Yesusia itu mengacu pada perang Yesusia itu perang dengan Asyur kerajaan Asyur yang memang kerajaan besar waktu itu jadi kalau lihat tabi beluno itu ada disitu Bible Bible itu nanti disitu ada kerajaan Israel Selatan kerajaan Israel Utara terus Aram cuman lengkap jadi dia tidak bicara masalah Yesus kalau menurut tanah ini ini murni tentang sejarah dan itu dan itu sudah mengacu semua pada tau dari mana 185 ribu orang yang meninggal ya mengacu ke raja-raja mengacunya ke tawarif tentang Yesusia kan dikitab raja-raja kan jelas diceritakan Yesusia berapa 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 tahun berapa terus apa saja yang terjadi pada masa Yesusia semua ada di raja-raja dan tawarif jadi harus mengacu ke sana cuman waktu kita terbatas tapi intinya perbedaannya di situ dia tidak menubuatkan tentang Mesiak sama sekali tidak tapi memang umum orang Yahudi pakai nama ada alahnya itu sudah umum bagi mereka bukan hal yang aneh kayak Ismail kan artinya alah mendengar tapi Ismail kan bukan alah juga nanti alahnya banyak sekali dong kalau semua yang namanya alah itu dianggap Tuhan itu perspek Yudaisma jadi silahkan cukup jelas dipercaya itu tadi teman-teman penjelasan dari Mbak Eti tentang tadi Yesaya 96 96 kan semoga cukup mencerahkan dan tadi seperti Mbak Eti bilang untuk lebih detilnya baca di Raja-Raja dan Tawarif sejarah sejarah bacaan sejarah juga buat yang misalnya yang bukan yang ada katanya dengan agama juga dibaca mengasihkan juga itu mengasihkan cita-cita sejarah apalagi jaman ribuan tahun yang lalu sebelum ada Nabi Isa dan itu kan peradaban yang bahkan di cita-cita Yunani kuno disini Yesaya 95 kalau di tanah Yesaya 96 96 kalau yang disini 95 disini itu maksudnya lama tapi teman-teman semoga bermanfaat informasinya dan kalau mau ditanya silahkan lebih lanjut bisa di komen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih